Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan ke darat Allah SWT. Dan salawat untuk Nabi kita Muhammad SAW yang suci dan sahabatnya yang setia. Pada malam hari ini kita kembali temukan dalam ruang kelas virtual. Untuk melanjutkan temukan kita tentang kelas kesempatan. Jadi kali ini pada kesempatan ini yakni tentang filsafat Masya'iyah atau mengenal filsafat Masya'iyah. Sebelum kita beranjak lebih jauh, langkah baiknya moderator sedikit mengantar, biar tidak vakum ya, tidak kaget buat kawan-kawan. Nah, Aristoteles pun sebagai guru juga demikian. Maka, Aristoteles pun sebagai pengikutnya ini disebut sebagai patetis atau parapejalan kaki. Kemudian disebut sebagai Masya'iyah, parapejalan kaki ini menggunakan metode rakam. Nah, yaitu memulai dengan premis-premis untuk membentuk hingga sampai kepada kesimpulan. Nah, kemudian filsafat Paripatetis atau filsafat Masya'iyah di dalam filsafat Islam. Ini filsafat Paripatetis. Ini dialihkan dari bahasa Yunani ke dalam Arab oleh para penerjemah pada masa penerjemahan Islam. Yaitu salah satu orang filsafat Arab muslim yang terkena, Ya'qub bin Ishaq al-Kindih. Tapi perannya ini tidak lebih dari mengomentari dan menafsirkan filsafat Paripatetisme agar sering asasi agama Islam pada saat itu. Nah, kemudian gerakan pemikiran di dunia Islam terus mengalihkan pemikiran para filsafat aliran Paripatetisme. Baik dalam terjemahan, komentar, maupun kemampuan hingga tiba-tiba orang turut besar. Yaitu Al-Farabi dan Ibu Sina. Nah, Ibu Sina ini adalah pemimpin aliran Paripatetis dalam pemikiran Islam. Ibu Sina dan Al-Farabi ini mencerna pemikiran filsafat yang ada sebelum masa mereka maupun yang berkembangkan mereka. Lalu, mengkritisnya dan mengembangkan pesawat sehingga aliran Paripatetisme mencapai kematangan dan kesempurnaan. Nah, baik, kandah-kandahku semuanya, kawan-kawan, untuk lebih jelasnya, kepada pemateri Anda alam. Oke. Suara saya bisa terdengar ya. Jelas, jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di kelas pengantar filsafat Islam, HMB, Komisari Atpat Mawati, Cabang Ciputat. Mungkin ada rekan-rekan yang bergabung ya, kandah-kandah sekalian. Di kelas ini kita mencoba untuk mengenal filsafat Islam. Sejarahnya, pemikirannya, tokoh-tokohnya. Dan juga mencoba untuk menerapkanlah. Setidaknya kita bisa melihat sejauh mana filsafat Islam itu memberikan pengaruh. Tidak hanya dalam pemikiran-pemikiran sepanjang sejarah Islam, tapi juga dalam kehidupan kita pribadi. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah berbicara tentang sejarah filsafat Islam. Tadi Alhamdulillah, Kandah Muhsin juga sudah memberikan pengantar yang cukup baik tentang sejarah munculnya filsafat paripatetik. Poin yang ingin saya ulang sekali lagi, mungkin banyak yang mengatakan bahwa dalam tradisi pemikiran Islam, kemarin kita setidaknya bagi menjadi tiga. Kita ambil yang punya tiga. Ada teologi, atau kalam, akidah, ada filsafat, dan ada irfan atau tasawuf. Banyak yang mengira bahwa ketiga aliran ini saling berpisah dan tidak dapat dipertemukan. Filsafat dengan metode diskursus logisnya, murhanisnya, dengan pemikiran yang kritis, berpijak pada murni akal, bagaimana mungkin bisa bertemu dengan irfan yang murni hanya menggunakan kemampuan hati, jiwa, batin, intuisi, bagaimana caranya bisa bertemu antara akal dan hati. Ditambah lagi ada teologi, yang membangun sistem pemikirannya berdasarkan tafsir atas teks-teks suci, Al-Quran, dan hadif. Nampaknya ketiga aliran pemikiran ini tidak dapat dipertemukan. Tapi dalam kelas ini, saya berani mengatakan bahwa memang betul ada perbedaan antara tiga aliran ini, tapi ketiga aliran ini dapat dipertemukan dan pertemuannya nanti akan bermuara pada munculnya hikmah muta'aliyah mullah sadra. Sadrul muta'aliyah. Mullah sadra di dalam hikmah atau madrasah atau sekolahnya mullah sadra, pemikiran yang bersifat teologis, bagaimana mempertahankan teks-teks suci, mengimani dan meyakini teks-teks suci, itu akan dipadukan dengan pendekatan filsafat yang sangat rasional, dan juga akan diindahkan dengan pengalaman-pengalaman spiritual. Seseorang tidak mungkin belajar filsafat jika dia tidak mengerti teologi. Dan begitu pula, seseorang tidak mungkin menjadi seorang filosof jika dia tidak beranjak dan filsafat menuju airfan atau tasdawud. Karena sebagaimana yang saya katakan di pertemuan sebelumnya, ketiga haliran pemikiran ini akan bersunggur dari tawhid dan kembali juga pada tawhid. Yang dilakukan oleh para teologi, teolog adalah bagaimana supaya kita mampu meyakini, membenarkan, bahkan menyebarkan ajaran tawhid. filsafat pun pada akhirnya akan berakhir pada pembahasan tawhid. Kita kalau dalam begitu, apalagi irfan. Apalagi irfan. Mereka senantiasa mengaku bahwa mereka ingin bertemu dengan Tuhan. Ingin mencicipi indahnya kebersamaan dengan Tuhan. Nah, dalam ketiga ini bertemu nanti, dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan. Ketiganya bertemu dalam hikmah Muta'aliyah. Nah, tapi sebelum sampai ke hikmah Muta'aliyah, kita tidak mungkin, tidak, mau tidak mau, kita harus membicarakan dua hikmah, dua madrasah, dua aliran, dua mazhab dalam filsafat Islam sebelumnya, yaitu hikmah Masha'iyah, hikmah atau filsafat paripatetik, dan juga hikmah Isroqiyah atau filsafat iluminasi. Nah, pada kelas ini, pada pertemuan ini, kita akan berbicara dahulu tentang filsafat paripatetik sebagai aliran pertama yang memang muncul dalam sejarah pemikiran Islam. Tadi sudah disinggung oleh moderator, filsafat itu biasanya, filsafat Islam biasanya dibilang dimulai pada masa Al-Kindi. Tentu pada masa Al-Kindi, filsafat itu belum menemukan bangunan pemikirannya yang utuh, sistematis. Baru pada masa Al-Farobi, lebih spesifiknya lagi pada masa Ibnusina, filsafat Islam menemukan susunan pemikiran yang sangat patent, yang sangat patent, dari epistemologinya, ontologinya, aksiologinya bahkan itu, sudah menjadi sebuah sistem pemikiran yang layak untuk dipelajari lebih jauh. Sebelum, tadi sejarah saya tidak perlu ulang lagi ya, teman-teman juga mungkin bisa banyak baca. Saya ingin langsung masuk ke beberapa pemikiran khas dari filsafat paripatetik. Dalam, mungkin sekedar ringkasan saja, dalam epistemologi, tentu sudah sering sekali kita, filsafat paripatetik itu, murni hanya menggunakan akal. Tidak menggunakan hati, tidak berusaha untuk menafsirkan tekst-tekst suci. Ibn Sina itu disebut sebagai pengikut atau bahkan murid besar dari Aristoteles. Di pertemuan sebelumnya, saya sempat singgung sedikit juga tentang dua filosof yang sangat berpengaruh dalam Islam, yaitu Platon dan Aristoteles. Platon itu, biasanya Platon itu selalu berbicara tentang hal-hal yang ideal. Hal-hal yang dibalik alam semesta ini. Non-materi, metafisika. Sedangkan Aristoteles itu justru lebih berfokus pada materi. Nah, jadi, dan juga metodologinya, Aristoteles lebih menggunakan metode burhani, diskursus logis, melakukan silogisme, ada premis mayor, premis minor, ada kesimpulan. Sedangkan Platon itu lebih kepada anamnesis, proses re-remember, mengingat kembali bahwa pada hakikatnya kita itu sudah punya ilmu-ilmu, kita tinggal gampangnya kembali kepada jiwa kita, dan ketika kita kembali pada jiwa kita, kita akan menemukan realitas yang hakiki. Oleh karena itu, filsafat hikmah masya'iyah ini, masya'iyah atau hikmah paripathetik, itu memang merujuk pada tradisi pengajaran filsafat Aristoteles. Seperti yang disinggung moderator tadi, Aristoteles, kalau ngajar, suka jalan-jalan, keliling-keliling, sambil ngajar, sambil jelasin ke murid-muridnya. Dan itu dalam bahasa, benar disebut paripathetik, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, menjadi masya'i, masya'i itu orang yang banyak berjalan. Nah, jadi dalam hikmah masya'iyah, penggunaan akal itu mutlak diperlukan. Kita dalam melakukan apapun, dalam meneliti apapun, kita harus dan hanya berstandar pada akal sehat kita. itu pengantar. Saya mau masuk, sebenarnya ada dua hal yang bisa saya jelaskan. Pertama itu tentang emanasi, tapi kita taruh di belakang saja, tentang teori emanasi, yang sebenarnya merupakan teori justru bukan dari Aristoteles. Kita bilang, Ibnu Sina itu sangat tertengaruh oleh Aristoteles, tapi justru teori emanasi yang dikembangkan oleh Alvarovi dan Ibnu Sina, justru sebenarnya itu terpengaruh oleh Neoplatonis, Plotinus. Yang di masa dulu, masa zamannya Alkindi Alvarovi itu, buku-buku Plotinus itu diterjemahkan, kemudian ditulis bahwa ini adalah bukunya Aris Toteles. Padahal ini bukan bukunya Aris Toteles. Ini adalah bukunya Plotinus, yang justru dia adalah seorang Neoplatonis. justru dia berguruh kepada Plotinus. Itu tentang emanasi yang kita bahas, tapi saya ini lebih masuk, kita masuk ke salah satu pembahasan dalam filsafat Masyusya'iyah, itu tentang teori bagaimana alam semesta ini tercipta. Jadi mungkin bisa kita lacak secara pendekatan tafsir hati, tafsir teks suci, bisa juga kita lacak secara saintifik, bagaimana alam semesta ini tercipta. Atau mungkin ada rekan-rekan dulu yang mau berbagi, bagaimana alam semesta ini, alam materi ini tercipta. silahkan. Silahkan, teman-teman. Bagi yang ingin menuangkan pengetahuannya. silahkan, kalau ada yang sharing kita, santai aja ya. Ada yang mau cerita-cerita, kasih pengalaman, bagaimana alam semesta ini tercipta. Yang menurut teman-teman yang ketahui, alam semesta, alam materi ini tercipta. selamat menikmati. Selamat menikmati. tentang bagaimana alam semesta ini tercipta. Heil itu artinya kayu. Heil itu artinya bahan dasar. bahan dasar, bahasa lebih filosofisnya itu materi pertama, pokok dari bahan bangunan. kita mau membangun rumah. Maka bahan-bahan dasar yang kita butuhkan itu pasir, batu, semen. Kita pertanyakan lagi, batu itu tersusun dari apa? tercipta dari apa? Tersusun dari apa? Maka masing-masing saintis akan memberikan jawaban rumusan fisikanya, batu itu tersusun dari zat ini. tapi kita bisa pertanyakan lagi sampai sedetail itu. Contohnya, saya lebih gampang yang air saja deh. Air itu kan oksigen dan hidrogen. Nah, kita pertanyakan oksigen itu tersusun dari apa? Nanti pasti para saintis fisikanya punya jawaban yang tersusun dari zat yang lebih spesifik. Kita pertanyakan sampai yang paling kecil, zat yang paling kecil, atau apa itu tersusun dari apa? Dan tentu saintis tidak lagi memiliki jawaban. Udah sekecil itu kita mau penelitian secara indrawi, pengalaman fisikal, nggak bisa lagi, udah terlalu kecil. Itu orang filosof punya jawaban. Alam semesta, materi, seluruh alam materi ini, di alam materi yang bumi, nanti kita belajar teori emanasi, alam materi kita ini, alam materi alam ke-10, paling rendah. Di atasnya nanti ada tataran planet-planet lain, alam materi, alam semesta lain, sampai alam Tuhan. Ada kurang lebih sembilan alam yang ada di eksistensi ini, menurut Paripatetik. Heirlof Morfismo itu mengatakan bahwa segala sesuatu, segala yang bersifat materi, sesuatu maksudnya alam materi ini, kalau non-materi, malaikat, Tuhan, itu tidak memiliki susunan ini. Alam materi tersebut pun dari materi, ya alam materi ya, materi plus forma. Bahasa Arabnya itu madah dan buruh. Kita langsung belajar filsafat ya, kita langsung belajar filsafat. Tidak lagi belajar pemikiran imusina, kita belajar pemikiran kita sendiri yang melakukan penelitian falsafati. Materi alam semesta ini, spidol ini, tersusun dari materi dan forma. materi itu ya gampangnya kita bilang materi ini apa? Plastik. Ini gampang aja. Spidol ini tersusun dari plastik dan bentuk. Bentuknya kayak begini. Ya kan? Forma itu bentuk. Forma itu bentuk. Jadi spidol ini pasti dia tersusun dari materi dan bentuk. Kalau cuma ada bentuk, nggak ada materi, pasti dia bukan alam, bukan benda materi. Atau kalau dia cuma materi, murni juga nggak mungkin mewujud di eksternal. Adakah sesuatu di alam eksternal ini, di alam materi ini, yang nggak punya bentuk? Angin sekalipun itu memiliki bentuk. Atom sekalipun itu memiliki bentuk. nggak ada di alam materi ini yang tidak memiliki bentuk dan juga memiliki materi. Pasti segala sesuatu benda yang ada di alam materi ini pasti memiliki materi, materi, apa ya istilahnya, bahan dasarnya dan bentuknya. Ya kan? Ya ini spidol. Materinya gampangnya dia tercipta, tersusun dari plastik dan bentuknya yang kayak begini. Kita katakan tadi, jadi materi dengan makna yang ini, maddah ini, inilah yang disebut dengan bahasa yunaninya itu hayl. Hayl atau diterjemahkan hayl dalam bahasa Arab menjadi hayulah. Hayulah. atau materi materi pertama. Materi pertama. Jadi dia itu materi pertama, materi yang materi tanpa bentuk. Adakah dia eksternal? Adakah materi yang tidak memiliki bentuk di alam eksternal ini? Nggak ada. Ini tingkatan paling dasar dari kita sebutnya gradasi wujud wujud eksistensi. Altar realitas. Realitas itu realitas terunda. Paling mudah itu adalah materi murni yang tidak memiliki bentuk dan itu tidak eksis. Tapi akal kita bisa membayangkan. Raida filsafatnya membayangkan sesuatu yang mustahil itu tidak mustahil. membayangkan sesuatu yang mustahil itu tidak mustahil. Kita membayangkan seputu Tuhan enggak mustahil. Tapi mustahil ada di eksternal di kenyataan itu yang namanya seputu Tuhan. Jadi ketika Allah bilang la tushrik billah jangan mensyirikan Allah jangan menduakan Allah itu itu penekanannya lebih kepada mindset kita. Cara berpikir kita. Karena di alam eksternal enggak ada yang namanya seputu Tuhan. Enggak ada. Tidak ada. Mungkin ada satu makhluk yang mampu menjadi seputu Tuhan. Tapi akal kita mampu merefleksikan, mampu menganggap-anggap, mampu mengira bahwa contohnya harta kita adalah seputu Tuhan. pacar kita adalah seputu Tuhan. Cuan uang adalah seputu Tuhan. Viral adalah seputu Tuhan. AdSense Youtube adalah seputu Tuhan. Akal kita bisa membayangkan ternyata ada sesuatu yang setara dengan Tuhan yang harus kita pikirkan 24 jam. Apakah itu viral? Apakah itu uang harta jabatan dan seputu dan hal-hal lainnya? Jadi kita mampu membayangkan sesuatu yang tidak mungkin ada. Dan itulah materi pertama khayulah atau mat dan kulkulah materi yang pertama itu dia tidak mungkin ada. Di alam semesta ini tidak ada yang materi doang. Pasti dia memiliki bentuk atau surah. Di sini saya pelan-pelan mau masuk ke teori emanasi ala paripatetik. dari emanasi ala paripatetik. Kemudian Aristopeles itu menawarkan 10 kategori. Kategori itu kategori yang paling mendasar. Berdasarkan kategori apa? Berdasarkan dasarannya itu apa? Kita membagi sesuatu berdasarkan kategori ini. Segala sesuatu di alam semesta ini tidak keluar dari 10 kata Aristoteles. Hanya ada 10 hal di alam materi ini. Tidak mungkin sesuatu itu dia ada tapi dia bukan salah satu dari 10 ini. Itu disebut 10 kategori Aristoteles yang memang diterima bahkan dijadikan dasar dalam filsafat paripatetik ala Ibn Sina dalam menjelaskan alam semesta ini. Kita berlanjut. Jadi ingat-ingat tadi ya alam materi ini tersifat dari materi dan forma dari madah dan surah dari bahan dasar dan dari bentuk. Itu apa sih bahan dasar itu pembagian apa? Itu maksud dari kategori. Ada 10 kategori yang ditawarkan oleh Aristoteles. 10 kategori. Aduh ini spidolnya juga. 10 kategori. Satu sembilan. Satunya itu disebut jauhan. Bahasa Arabnya itu disebut jauhan. bahasa Inggrisnya substansi. 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 Ada namanya substansi atau jauhar. Nanti apa maksudnya nanti kita jelaskan. Dan ada sembilan aksiden. Saya enggak yakin orang-orang yang belajar filsafat di kampus manapun di Indonesia ini selain di SFP Sangra itu memahami sembilan atau sepuluh kategori aristo ini. Karena ini murni sudah pembahasan filsafat. Dan kita tidak biasanya di kelas di kampus manapun langsungnya belajar filsafat itu cuman langsungnya belajar sejarah pemikiran para filosof detailnya kayak apa saya enggak tahu. Jadi memang agak enggak tahu mungkin teman-teman yang belum terbiasa mungkin agak berat. Kalau ada yang mau langsung ditanyakan gitu silahkan saja ya biar saya enggak kemana-mana juga Oh iya moderator saya maksimal paling lama udah sejam paling lama jadi kalau udah 40 menit kabar ya Siap Oke kita lanjut Ada satu substansi atau jauhar dan ada sembilan aksiden atau bahasa Arab itu arot maksudnya apa jauhar dan arot aksiden dan substansi aksiden itu sesuatu ya sesuatu apapun itu berarti sesuatu yang jika dia mengada dia harus mengada pada sesuatu yang lain saya lalu lagi aksiden itu sesuatu apapun itu yang jika ia mengada ia eksis maka ia harus butuh pada sesuatu yang lain contohnya apa contohnya gerak kalau tangan saya itu enggak bergerak ya enggak mungkin atau bisakah teman-teman tunjukin kepada saya gerak itu sendiri gerak itu apa sih contoh saya gerak itu apa ada enggak gerak itu kalau dia tidak menempel pada sesuatu kalau enggak ada sesuatu yang bergerak tidak mungkin ada itu gerakan ya kan ya enggak bisa dimengerti enggak belumbung itu jadi geraknya nempel ke yang bergerak atau gimana iya gerak itu pasti dia nempel pada yang bergerak arot itu akhirnya yang menempel aksiden itu sesuatu yang menempel jadi tanpa ada benda yang bergerak enggak mungkin ada gerak ya kan kita enggak mungkin tanyakan kita enggak enggak mungkin ada jawaban tunjukkan padaku gerak pasti kita tunjukkan gerak itu kita minimal gerakin tangan ini gerak bukan ini tangan yang bergerak saya mau geraknya itu sendiri enggak pakai tangan bisa enggak enggak mungkin terjadi maka gerak itu aksiden jadi gerak untuk mengada untuk menyata dalam reaksi eksternal dia harus menempel pada sesuatu yang lain gerak itu aksiden atau saya bilang pulpen ini milikku pulpen ini milikku pulpen ini bisa kita tunjuk enggak pulpen ini pulpen bisa ini pulpen kita bisa menunjuk ya aku bisa kita tunjuk bisa milik bisa kita tunjuk mana itu milik mana itu milik dalam kata-kata pulpen ini milikku yang ada cuma pulpen dan aku pulpen ini milikku yang ada itu cuma pulpen dan aku milik itu enggak ada kalau dia tidak kita tempelkan pada pulpen dan pada aku jadi milik kepemilikan hanya mungkin ada ketika dia menempel pada sesuatu gerak juga gerak itu enggak mungkin ada gerak aja tanpa ada sesuatu yang bergerak maka model-model kayak begini itu disebut aksiden lebih gampang lagi contoh lebih gampang lagi warna tunjukkan pada aku putih sampai hari kiamat pun nabi sekalipun nabi sekalipun tidak bisa menunjukkan pada seseorang itu putih tanpa ada benda yang berwarna putih saya tanya wahai jangan nabi lah saya agama wahai ahli kanda wiranto tunjukkan padaku putih maka wiranto kemudian menunjukkan ini putih bukan ini papan yang putih saya nggak mau papannya saya mau putihnya doang ini papan yang putih kalau papan yang putih saya mau putihnya doang terus lihat oh lihatlah itu tembok bukan itu tembok yang putih salju gigi enggak itu gigi yang putih jadi tanpa ada gigi tanpa ada papan tulis nggak mungkin ada putih putih untuk mengada dia harus menempel entah pada gigi pada papan tulis pada tembok pada hatimu yang seputih salju jelas ya maka bum kalau gerak itu mesti nempel pada sesuatu baru ada gitu ya iya iya putih juga warna itu harus nempel pada sesuatu kok dia ada kalau kita bilang cet putih itu cet yang berwarna putih tanpa ada cet nggak mungkin ada warna putih jadi putih untuk eksisnya eksternal dia butuh pada sesuatu untuk dia tempel entah itu pada cet pada spidol pada gerak 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 ini supaya terjadi ada gerakan supaya gerakan itu eksis dia eksternal dia butuh pada sesuatu yang bergerak minimal pada gerakan tangan ini tanpa tangan nggak mungkin terjadi gerak tanpa ada benda tidak mungkin ada gerak jelas nggak minimal kan dalam apa dalam satu kelas kita ini teman-teman dapat aja ini penting ini sangat implikasinya sangat penting dalam kita melihat realitas mana itu yang benar-benar substansi mana yang disebut aksiden kita kan sering bilang kalau kritik yang substantif dong yang substansial dong jangan ngalor ngidul maksudnya dia pengen sesuatu yang tidak sekedar menengkap tapi realitas itu sendiri nah kita harus bukti harus jelaskan dulu substansi itu maksudnya apa ini nggak substantif kayak ngerti kesahpat aja dia yang ngomong jadi gitu ya aksiden itu untuk mengada dia butuh pada sesuatu selain dirinya mengada di eksternal seperti putih gerak kepemilikan ya seperti posisi spidol di atas bungkus rokok betul nggak kata-katanya spidol di atas bungkus rokok kalau bungkus rokok dan ini kita ubah kayak gini otomatis di atas itu hilang begitu saja tapi spidol dan bungkus rokok itu tetap ada ya aksiden dia hanya menempel jadi tanpa ada sesuatu benda maka aksiden tidak akan mungkin ada kita sekarang pakai istilahnya benda nanti tentu bisa lebih tinggi lagi nggak harus benda itu disebut aksiden jadi definisinya aksiden itu jika mengada eksis ya mengada pada yang lain pada yang lain itu definisi aksiden aksiden aksidental biasanya kita sering kalau belajar filsafat ini sesuatu yang aksidental doang yang artinya dia sesuatu yang hanya menempel doang bukan nyata tidak berdiri sendiri dia tidak independent dia dependent lawan dari aksiden adalah substansi definisinya substansi lawan jika mengada dia tidak mengada pada yang lain dia mengada dengan dirinya sendiri plastik dia tidak butuh pada kayu tidak butuh pada alam tidak butuh pada bulan pada matahari dia untuk mengada yaudah dia cuma butuh dirinya sendiri dia tidak seperti warna yang kalau mengada butuh pada yang lain justru warnalah yang butuh pada plastik tapi plastik tidak butuh pada warna jadi substansi itu untuk mengada dia mengada dengan dirinya sendiri dia mengada tidak pada yang lain tapi pada dirinya sendiri itu itu disebut dengan substansi yaitu benda-benda masteri ini kayu minimal avatar 4 avatar itu air angin api udara itu untuk mengada yaudah dia mengada begitu saja dia tidak butuh pada gerak tidak butuh pada putih tidak butuh pada kepemilikan mau dia dimiliki atau tidak dimiliki dia tetap ada mau dia dianggap atau tidak dianggap dia tetap ada itu disebut substansi atau jauh bisa dimengerti gak nih substansi dan jauh dan aksiden bisa bisa insyaallah bisa jadi kita kita minimal bulan malam ini kita berpikir ala ibn Sina minimal ala ibn Sina oke yang menempel menempel ini ada sembilan yang tidak menempel ini ada satu tapi satu ini kemudian dibagi menjadi lima hal menurut kesabat paripatetik saya harus jelasin ini karena tanpa pemahaman tentang ini kita gak bisa menjelaskan teori emanasinya ibn Sina mungkin teman-teman yang biasa belajar ibn Sina filsafat pasti udah sering banget teori emanasi ibn Sina teorinya kayak gimana itu Tuhan menciptakan akal satu akal satu menciptakan dua akal itu apa coba jelasin jarang saya rasa jarang yang benar-benar memahami akal satu sampai sepuluh yang dimaksud itu apa karena akal itu yang udah ada di kepala kita akal kemampuan berpikir itu akal Tuhan menciptakan kemampuan berpikir bukan itu maksudnya ada lima substansi ada lima hal yang untuk mengada dia tidak butuh pada yang yang lain dia mengada dengan dirinya sendiri oh berarti dia tidak butuh Tuhan bukan itu maksudnya tentu Tuhan yang menciptakan dia Tuhan sudah lebih islami saya bilangnya lebih islami Tuhan untuk menciptakan jauh Tuhan tidak mesti menciptakan aksiden tapi jika Tuhan ingin menciptakan aksiden maka Tuhan juga harus menciptakan substansi karena tidak mungkin ada aksiden tanpa substansi tapi bisa saja ada substansi yang tidak memiliki aksiden substansi itu ada lima paling sempurnanya disebut dengan akal yang agak sempurna itu disebut jiwa nabas kemudian ada apalagi jiwa akal dan yang ketiga ada jisim yang keempat ada namanya materi yang kelima ada namanya forma oke jadi jisim itu untuk mengadah dia tidak perlu warna jadi kita temukan jisim-jisim yang tidak memiliki warna ada emang ada seperti udara udara itu jisim dia masih makhluk materi udara itu makhluk non-materi bahkan saya sendiri percaya jin sekalipun itu masih makhluk materi jadi orang yang bisa berinteraksi dengan jin ketemu jin itu tidak ada apa-apanya orang dia masih materi tidak ada hebat-hebatnya orang masih ketemu jisim belum ketemu jiwa belum ketemu akal oke jadi gini kita dari yang atas dulu akal yang kita bilang jadi teori emanasi itu gampangnya kita pembukaannya dulu teori emanasi itu gampangnya Tuhan yang pertama kali menciptakan oleh Tuhan itu apa kalau Al-Quran kalau akidah kita diajarkan yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan itu apa kalau kita di SMP SMA ada yang masih ingat gak ada yang pernah tanyain ke gurunya yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan ayo silahkan yang mau berbagi atau pendangan sufi-stik yang suka bersufi-sufi mungkin Sidratul Muntaha ya apa itu Sidratul Muntaha kata guru SMA kayak singgah sana gitu tempat berdirinya iya iya itu makhluk dia punya bentuk gitu atau singgah sana ya iya dia punya bentuknya kayak singgah sana gitu kursi gitu dalam hadis yang cukup populer di kalangan filosof ini hadis yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Adab oh iya kamu bisa gak baca chatnya nih iya moderator iya kalau ada yang ngechat langsung dibacakan ya biar saya juga tahu soalnya kameranya kan pakai kamera belakang saya gak bisa lihat HP nih saya gak tahu ya dalam tafsir sufi biasanya mereka bilang yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad Tapi dalam filsafat yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah akal akal itu maksudnya kemampuan berfikir kita ini enggak akal itu yang dimaksud dalam hadis ini dan juga dimaksud oleh Husina ketika mengatakan gradasi akal 10 akal 1 sampai akal 10 awal makhluk maksud yang dimaksud yang dimaksud dari akal itu adalah makhluk non materi murni non materi dia dia makhluk dia makhluk gampangnya dia itu kayak sesuatu sesuatu apapun itu makanya nanti orang sufi bilang sesuatu itu yaitulah Nur Muhammad jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah cahaya Nabi Muhammad atau Sidratul Muntaha itulah sesuatu itu nah sesuatu itu yang dalam rasanya sifat paripatetik itu disebut akal makhluk non materi malaikat lah kalau mau sederhananya malaikat malaikat itu makhluk non materi artinya apa mereka hidup beraktifitas mereka ada sembahyang melaksanakan perintah Tuhan itu di alam materi sana sama sekali tidak terpengaruh oleh kita-kita yang ada di alam materi ini mau kita jungkir balik mau mereka kewis sendiri di alam sana gak ada hubungannya dengan kita itulah yang disebut dengan makhluk yang bernama akal jadi akal jadi dalam filsafat ini dalam filsafat islam baik 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 yang hikmah masyaiyah isratiyah maupun hikmah muta'aliyah akal itu istilahnya mustarok lafzih satu makna satu lafaz banyak makna jadi minimal akal itu punya dua makna pertama makna pertama makhluk non materi mutlak yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan alam materi makna pertama makna kedua kemampuan rasional kemampuan berpikir intelektualitas kita asosiasi intelektual muda indonesia bukan ini insan cita jadi ada dua makna akal itu tapi yang dimaksud akal itu makhluk non materi murni mutlak yang melakukan apapun tanpa hubungan bantuan dari alam materi ngerti gak nih saya harus pelan-pelan pastikan minimal minimal pembahasan ini teman-teman ingat sampai mati aja nanti kalau ketemu malah bisa tanya kamu ini akal kalau bercandanya jangan dianggap serius ada yang kalau ada chat bacakan kalau ada yang mau ngomong silahkan saya bantuan rumput dulu berapa menit lagi nih moderator 10 minit lagi kan oke lanjut nah kemudian jauh hari yang kedua itu disebut jiwa atau naps jadi jiwa manusia manusia itu tersusun dari jisim dan jiwa jisim itu jisim itu adalah gabungan dari materi dan forma tadi kita udah jelasin ya materi itu ya materi dasar kita itu jisim kita itu tersusun dari materi dari tulang dari daging kita tinggal tanya materi daging itu apa pokoknya yang paling bawah yang apa itu harus dijelaskan oleh sains dalam filsafat islam kita sama sekali tidak menolak sains justru kita membutuhkan sains alasan kenapa Ibn Sina itu percaya akal itu cuma ada 10 karena di zamannya beliau itu teori perbintangan yang terkenal itu teorinya Plotomeus yang bilang buat planet itu ada 10 sehingga planet ada 10 akal juga cuma 10 sekarang udah usan planet ada memiliaran berarti akal itu juga makhluk non materi itu juga ada memiliaran jadi dalam filsafat Islam pada masa keemasannya sekalipun tetap membutuhkan sains untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis begitu pula sains pada masa keemasannya pada masa keemasan Islam sekalipun sains itu terbantu dengan pembahasan-pembahasan yang di putarakan oleh para filosof kita temukan integrasi yang luar biasa antara filsafat dan sains dan semua itu didasari oleh Tauhid didasari oleh Al-Quran tanpa ada Al-Quran tidak mungkin ada itu peradaban Islam jadi bagi yang pemuda saintis atau pemuda filsafat murni silahkan keluar dari tidak jadi jiwa jiwa itu kalau definisinya jiwa nafs kata kata orang filosof maksud dari nafs dalam Al-Quran itu artinya adalah makhluk non-materi tapi dia berinteraksi dengan alam materi bedanya akal dan nafs itu disitu kalau akal dia makhluk non-materi tapi tidak berinteraksi sama sekali dengan alam materi tapi kalau nafs jiwa itu makhluk non-materi tapi dia berinteraksi dengan materi jadi kenapa kita bilang manusia ini memiliki jiwa apa maksudnya artinya manusia memiliki sisi non-materi sisi metafisik sisi spiritual yang berinteraksi minimal dengan tubuh kita itulah yang disebut dengan nafs sedangkan jisim itulah ini materi jisim itu definisinya jauhan yang memiliki tiga dimensi yang memanjang dalam tiga dimensi panjang kali lebar kali tinggi jadi ini jisim jisim itu tersusun dari forma dan materi tidak mungkin ada jisim kalau dia tidak memiliki materi memiliki bahan dasar minimal 4 elemen avatar itu jisim manusia katanya kan makanya dalam dokter islam jisim manusia itu terbuat dari tanah jadi materi kita apa tanah gampangnya gitu materi tubuh kita jisim itu tubuh gampangnya tidak harus tubuh pokoknya benda yang memanjang dalam tiga dimensi apapun yang memanjang dalam tiga dimensi itu jisim jisim itu forma jisim alam syah itu ya begini ini begini ini forma saya materi saya apa gampangnya tanah materinya apa jin apa api gampangnya begitu jadi jisim ini murni makhluk materi murni materi dia sama sekali tidak ada sisi non materi jisim ini makhluk materi nafs ini makhluk di tengah tengah dia non materi tapi dia berhubungan dengan materi sedangkan akal itu makhluk yang sama sekali tidak berhubungan dengan alam materi nah disinilah kita bisa mengerti teori emanasi pertanyaan yang lebih harus ditujukan kenapa harus ada teori emanasi kenapa harus ada kenapa para filosof itu harus menjelaskan teori emanasi tidak menjelaskan ala teori penciptaan ala teolog aduh bagaimana alam semesta ini tercipta yaudah Tuhan ciptain alam semesta udah gitu gimana ya 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 penciptaan alam semesta alam udah woy filosof gak mau terima gak mau diterima akhi bukti bilang Allah alam kita gak mau mencari tahu lebih kita harus cari tahu kenapa alam materi ini tercipta kalau gak tahu kenapanya minimal bagaimana bagaimana alam semesta ini bisa tercipta dan yang lebih mendasari kenapa harus ada teori emanasi itu karena ada kaedah filsafat yang mengatakan bahwa yang satu hanya akan menciptakan satu yang satu hanya akan menciptakan atau hanya akan menghasilkan satu gimana caranya satu bisa menghasilkan dua gak bisa satu ya akan menciptakan satu empat menit lagi oh siap nah Tuhan itu kenesah satu tunggal alam semesta ini banyak gimana caranya Tuhan itu menciptakan yang banyak sedangkan Tuhan itu satu kalau ini satu nih terus kita mau bikin dia jadi banyak maka bisakah kita membuat yang satu ini jadi banyak kok bisa kita potong potong dia ya kan supaya spidol yang satu jadi banyak kita potong potong dia apakah begitu juga dengan Tuhan Tuhan itu satu kemudian Tuhan mau menciptakan yang banyak yaudah kita potong potong bagian Tuhan Tuhan potong potong bagiannya jadi makhluk yang banyak dalam semesta ini apakah begitu kalau begitu wah tidak masuk akal ini ini teori tidak masuk akal butuh tafsiran lain butuh teori lain ya kan jadi ya gitulah kita mau belajar mengenal Tuhan minimal kita kafir-kafir dikit lah kita pertanyakan kembali apa yang sudah kita pelajari coba waktu itu kita SMP SMA tanya Tuhan ngapain Tuhan nyiptain alam semestain dan bagaimana kenapa dan bagaimana kita bahasnya bagaimananya aja dalam teori emanasi itu menjelaskan bagaimana alam semesta itu tercipta sedangkan Tuhan itu cuma satu untuk menciptakan yang banyak gak mungkin juga Tuhan memotong-motong bagiannya terus dibagi-bagikan jadi banyak cuma satu cuma satu satu ini dia cuma kalau dia mau memberikan satunya dia pasti akan menghasilkan satu makanya ini lebih begini aja filsafat itu bilang apa itu dua ada yang bisa definisikan gak yang belajar matematika apa itu tiga apa itu lima enam sepuluh sampai terhindai apa itu dua dua itu satu tambah satu kita bilang gitu kan jadi dalam filsafat kita bilang dua itu adalah satu satu yang terjadi secara secara sekaligus itu disebut dua jadi artinya yang ada cuma satu yang bener eksis itu selamanya cuma satu karena satu hanya bisa menghasilkan satu satu tidak bisa menghasilkan dua karena dua itu adalah satu satu sekaligus selamanya cuma satu tiga itu satu satu yang tercipta secara sekaligus empat itu satu Tuhan itu satu gimana caranya dia bisa menciptakan alam semesta yang banyak ini ini harus dijelaskan gak bisa kita bilang samina wato'na wolloh aklam gak bisa apa yang kita cari jawaban sendiri kalau gak ketemu ya kafir tapi ada jawabannya para filosof muslim itu semuanya rajin sholat rajin puasa rajin subayang tahajud mereka punya jawabannya yang sesuai dengan tauhid sekaligus mampu menjelaskan bagaimana munculnya pluralitas ini banyak ini maka teori emanasi kita bayangkan jadi orang filosof itu bilang Allah itu akal murni makhluk bukan makhluk khalik yang murni sama sekali tidak memiliki ketergantungan tidak memiliki keterbatasan Allah itu wajibul wujud wujudnya itu tak terbatas dia tidak memiliki batasan dia adalah kesempurnaan itu sendiri maka dia pasti cuma satu sesuatu yang tak terbatas ya pasti dia cuma satu kalau surah ada dua berarti sudah ada bagiannya yang terbatas karena Tuhan yang esan ini sekaligus mahasil galah-galanya ini yang tidak memiliki batasan ini maka untuk menciptakan mau tidak mau pasti menurut akal mengatakan dia hanya menciptakan satu makhluk yang keluar dari Tuhan pertama kali yang diciptakan Tuhan adalah makhluk yang juga cuma satu itulah kita sebut dengan akal pertama akal utama ini yang diciptakan Tuhan orang susi bilang Nur Muhammad orang geolog mungkin bilang Sidratul Mentaha orang yang lagi mau kasbara bilang namamu cinta cinta kamu ya akal yang utama ini kemudian dia juga cuma esah tapi kemudian dia memikirkan Allah yang menciptakannya ketika dia memikirkan yang menciptakannya maka muncul akal kedua akal kedua ini adalah hasil pemikiran akal pertama tentang Tuhan ya kan dan dimana akal pertama ini berpikir di dalam dirinya sendiri dia menemukan Tuhan hasil pemikiran akalnya itu kemudian melahirkan akal kedua akal kedua mikirin dirinya sendiri muncul akal akal kedua mikirin akal pertama muncul akal ketiga begitu seterusnya sampai akal ke-10 ke-10 itu menurut sekali lagi menurut menurut iklim kenapa cuma sampai akal 10 karena pada zaman itu planet itu diketahui planet itu ada 10 akal pun ada 10 kalau gitu tentu sekarang tidak relevan lagi akal itu harus menangan akal 10 inilah akal yang sekarang sudah ke-10 sudah banyak berarti kalau ini cuma 1 ini mulai 2 ada 2 ini 3 sampai 10 berarti sudah banyak 10 itu nanti jadinya banyak akal 10 inilah yang kemudian memikirkan dirinya melahirkan alam materi ialah betapa jauh kita terpisah dari sumber kita kita telah melewati 10 akal teman-teman pernah ngerasain gak melewati 10 akal kemudian lahir disini sebagai Rifqi sebagai Alamsya sebagai Mohsen kita melakukan perjalanan yang jauh melewati 10 akal itu supaya bisa muncul disini ada seorang yang sedang belajar filsafat di HMI Konfatma dan dia sudah berada di alam materi yang jauh tadi itu secara kembali ke atas ini gimana dia menggunakan nafs menggunakan jiwanya yang sebenarnya akal makhluk non-materi tapi karena dia turun dia ada naik lagi begitulah alam semesta tercipta bagi paripat etik tanpa ada akal ini tidak mungkin ada alam semesta jadi alam yang lebih atas akal-akal kita yang atas itu adalah penyebab lahirnya kita tanpa mereka Tuhan tidak mungkin menciptakan kita jadi Tuhan menciptakan alam semesta langsung enggak mereka bilang Tuhan bukan Tuhannya yang enggak mampu kitanya yang enggak mampu Tuhan kalau langsung menciptakan kita itu menciptakan kita pakai parantara Tuhan enggak mampu wahai para filosof kalian telah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mampu santai akhir Al-Quran sendiri yang bilang kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung maka engkau akan melihat gunung itu hancur lebu bukan Allahnya yang enggak mampu menurunkan Al-Quran pada gunung gunung yang enggak mampu menampung keagungan Al-Quran bukan Allahnya tidak mampu menciptakan alam syah langsung tanpa akal akal 1-10 ini alam syahnya enggak mampu menerima keagungan Allah saking luar biasanya dia enggak terbatas dia langsung berhubungan dengan Allah hancur berantakan saya kita memperbuat akidah itu alam semesta alam materi karena materi sangat terbatas sesuatu yang sudah punya jisim memanjang dalam tiga dimensi pasti akan terbatas dia akan terbatasi oleh ruang dan waktu benar-benar terbatas di alam yang lebih tinggi enggak terbatas contohnya itu berfikir kita kita ketika menghayal kita bisa menghayalkan masa depan yang belum terjadi kita bisa kembali lagi ke masa lalu dulu seandainya saya bersama dia kemarin di pantai enak udah menghayal karena kemampuan berfikir kita itu non materi akhir dia non materi tidak terbatasi oleh ruang dan waktu sehingga dia bisa melakukan perjalanan waktu saya kemana-mana mohon maaf kandah waktunya siap habis sudah saya sudah habis silahkan saya kembalikan ke moderator baik keluar di penjelasan mingga kandah kita mingga kandah dalam syah yang sangat menggugah pemikiran pemikiran kita sebagai anak muda nah baik kawan-kawan sekalian jika ada yang mengganjal di pikirannya atau yang belum terpahami mungkin bisa dipertanyakan kepada kandah kita kandah alam syah silahkan silahkan saya kandah saya izin pertanyaan silahkan siap bisa perkenalkan diri dulu ya ya kandah syah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan perkenalkan nama saya Irmalsa saya asli dari Flores kebetulan saya tertarik dengan dari mana dari mana dari Flores oh siap saya dari Kupang saya bisa izin bertanya sedikit silahkan silahkan tentang perspektifnya pelatuh itu yang dia yang dia berpenang teguh pada akal atau idea itu sendiri oke yang seperti kandah jelaskan tadi barusan itu bahwa akal itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu beda dengan yang bermetiri tadi karena yang bermetiri itu kan seperti yang dijelaskan kandah itu dia terbatas oleh ruang dan waktu tetapi di penjelasan lain itu kandah tahu bahwa akal itu terbatas dalam waktu tertentu kalau kalau dilihat dari pernyataan kandah perspektif kandah dengan perspektif para si filosofi yang lain itu yang kontradiksi terus yang mana yang betul-betul yang betul-betul badihi yang real itu sehingga nanti kan kita berpegang kebu pada keyakinannya itu untuk dijadikan hujah nanti bahwa itu memang betul dia tidak terbatas dia tidak terbatas maksudnya dan terbatas dalam melakukan apapun apa yang ingin dia jangkau itu dia bisa karena kalau dilihat dia tidak terbatas berarti kita bisa katakan dia nanti kan sama dengan Tuhan kalau walaupun dia sejatinya dari Tuhan karena Tuhan tidak terbatas oleh waktu lalu kemudian pernyataan tidak terbatas oleh ruang dan waktu berarti di satu sisi lagi pertanyaan Tuhan sama atau dua sesuatu yang berbeda ya terima kasih mungkin seperti itu saja oke gimana moderator saya langsung jawab atau gimana silahkan kan langsung jawab oke baik pertanyaannya dari maaf suaranya kecil sekali halo tes kalau di saya suaranya ini jelas terdengar jelas ya tidak kedengaran tidak kecil sekali oh yang lain gimana suara saya jelas gak nih jelas 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 ya mungkin sinyal mungkin ya tidak tahu iya ini teman-teman yang lain jelas ini nah terkait apakah akal itu terbatas atau tidak klasik banget ya gini tentu apapun selain Allah itu terbatas apapun selain Allah itu terbatas tapi keterbatasan selain Allah itu beringkat-tingkat ada yang benar-benar terbatas ada yang agak terbatas ada yang terbatas lumayan terbatas ada yang terbatas 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 itu sangat tipis yang paling benar-benar terbatas itu adalah makhluk materi jisim tadi makhluk materi yang bisa terindra itu yang benar-benar terbatas dia maksud terbatas apa sih disini maksudnya kita ambil gampangnya ada yang dimaksud dengan terbatas itu terbatasi oleh ruang dan waktu makanya dalam filsafat barat sekalipun pembahasan tentang ruang dan waktu itu tidak mungkin mereka lepaskan itu itu pasti selalu menjadi subjudul dalam semua ontologi dalam semua filsafat barat bahkan islam akal itu materi jadi kan materi tubuh kita ini terbatasi oleh ruang dan waktu ada yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu tapi dia juga masih terbatas seperti pikiran kita akal kita akal ini sekali lagi akal punya dua makna tadi kan kalau kita bilang akal kita maka ini kemampuan rasional kita ini bukan makhluk non materi tadi itu dan akal kita ini memang dia tetap terbatas betul dia terbatas tapi dia tidak terbatasi oleh ruang dan waktu terus maksudnya terbatas apa disini akal kita terbatas artinya dia memiliki batasan yang gak bisa dia lewat ya seperti contoh gampang seperti ketika kita ingin memahami zat Tuhan akal kita terbatas gak bisa kita memahami zat Tuhan jangankan zat Tuhan bahkan para filosof muslim sekalipun para para logikawan muslim sekalipun mengatakan bahkan akal kita itu terbatas untuk memahami sesuatu yang sejatinya panjang ceritanya kayak spidol ini ini hakikatnya pun akal kita belum sampai kepada hakikat spidol itu sangat sulit bagi kita untuk mengetahui 100% apa itu spidol itu terbatas tapi itu bukan berarti karena dia terbatas yaudah kita gak usah pakai enggak justru akal itu terbatas tapi keterbatasannya itu jauh lebih baik daripada keterbatasan materi dia lebih luas dibandingkan materi akal itu mampu melakukan perjalanan di luar ruang waktu kita kan sering berpikir rasa udah lama banget mimpi kita sering kita sering bermimpi rasanya udah bertahun-tahun tapi ternyata cuma sebentar itu karena apa karena memang jiwa kita punya dunianya sendiri nanti dalam filsafat isyrokiyah minggu depan insyaallah kita lebih fokus ke jiwa jiwa itu apa nafs jiwa itu apa sehingga kita kenalan dengan alam di luar non materi kita tarikan kenalan sama alam materi nah itu akal kita memang terbatas punya batasan batasan tertentu tapi itu sama sekali tidak bermakna bahwa akal kita itu tidak bisa kita pakai untuk memahami segala sesuatu dan pada saat yang sama justru kita itu hanya bisa mengatakan akal itu terbatas kalau memang kita sudah menggunakan kemampuan berpikir kita sampai batasnya masalahnya banyak orang yang bilang akal kita terbatas tapi dia belum pakai sampai mentok bilang udah terbatas justru akal terbatas harus kita manai supaya gimana caranya saya mencapai batas akal saya itu itulah yang dilakukan para filosof ketika teolog ketika teolog ditanyakan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta teolog bilang wala'u alam akal kita terbatas ya kan filosof oh enggak itu itu batasan akal kamu nih bukan batasan akal saya tentu akal saya bisa lebih dalam lagi bagaimana alam semesta tercipta pun bisa difahami oleh akal manusia yang menurut sebagian orang terbatas sampai disitu mentok ternyata akal kita masih bisa lebih jauh lagi nanti kita ketemuan dengan akal kutsi kata Ibnu Sina akal kutsi itu lebih tidak terbatas lagi dibandingkan akal biasa kita ini jadi nanti seharusnya saya jelasin waktu akal itu ada tiga tingkatan dalam akal manusia namanya akal potensial kemudian akal mustafat kemudian akal faal akal aktif lebih tinggi dari itu ada akal namanya akal kutsi ketika seseorang nabi mendapatkan wahyu itu akalnya sudah sangat tidak terbatas sekalipun tetap dibandingkan Tuhan ya terbatas tentu itu tapi itu dia sebelum kita menggunakan akal kita sampai pada batasan yang paling tinggi jangan dulu kita buru-buru mengatakan akal kita terbatas supaya kita tidak permisif jadinya wah sudah akal terbatas tidak usah memahami tidak bisa seperti itu ya saya rasa itu jawabannya Bung berarti akal kita di satu sisi dia terbatas di sisi lain dia tidak terbatas ya berarti itu itu yang dimaksudkan orang 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 pernyataannya Platon itu alam idea yang seperti itu oh beda beda saya tidak jelas tadi saya sudah bilang ya alam idea nya Platon berbeda dengan forma atau ide atau apa bentuk yang kita ala Aristoteles nih alam idea Platon itu lebih kepada makna alam non materi itu itu disitu memang dan namanya sudah non materi ya memang dia tidak terbatasi oleh ruang dan waktu dia begitu luasnya yang sangat bahkan nanti Surawardi itu nanti itu buat minggu depan kalau apa itu kalau seperti yang Anda jelaskan Ibn Sina yang yang dia susun bagi turunan-turunan akal itu sampai akal ke-10 itu itu akal yang bagaimana itu apakah akal juga berbeda dengan akal yang beda iya tadi makanya tadi kan udah beda itu akal yang akal yang 10 itu makhluk bukan kemampuan berpikir kita ini makhluk dia malaikat lah bahasa gampangnya malaikat dan itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu tidak terbatasi oleh bahkan tidak terbatasi oleh aksiden-aksiden seperti bentuk sekalipun alam akal akal 1 sampai akal 10 tidak ada bentuk bahkan tidak memiliki bentuk jadi malaikat Jibril itu pada pada wujudnya yang asli sama sekali tidak memiliki bentuk ketika dia turun ke alam jiwa atau ke alam materi barulah dia berbentuk tamasala lahar rojulan sawiya kata Al-Quran tamasala dia bertamastul dia mermanifestasi karena itu bentuk lelaki yang sempurna dalam ketika Jibril ketemu Malik Syedah Maryam itu itu bukan bentuknya yang asli itu masih tamastulnya masih bentuk imajinatifnya bentuk nafsnya nanti kita ketemuan sama beliau di sahabat hikmah insyaallah hikmah isyarakiyah nanti minggu depan mohon maaf ini kawan-kawan karena keterbatasan waktu kita mungkin untuk lebih lanjut diskusinya bisa lebih mendalam bisa di ngobrol-ngobrol langsung mungkin lewat ketemu langsung atau chat whatsapp hasil ringkasan dari apa yang disampaikan termateri kita kanda alam syah yang sangat luar biasa ini pemikiran khas paripatetik ini murni hanya menggunakan akal ini tidak menggunakan hati kemudian ibnu sinah sebagai murid besar aristoteles kemudian pelato selalu berbicara hal-hal yang tentang alam semesta sedangkan aristoteles lebih kepada hal-hal yang bersifat nah masya iya ini merujuk pada tradisi pengajaran aristoteles ada pun pemikirannya tentang bagaimana alam semesta tercipta aristoteles mengungkapkan bahwa segala yang ada senar eksternal bersifat materi tersusun dari materi atau maddah dan forma surah ada pun materi murni tidak ada di luar tapi akal bisa menyampainya atau membayangkannya nah ini membayangkan hal yang tidak mungkin itu mungkin nah kemudian menawarkan 10 kategori tapi yang dijelaskan cuma ini substansi dan aksiden yang sembilan aksidennya ini belum sempat ini dijelaskan ada pun lima substansi yang ditawarkan adalah akal jiwa jism materi dan form kemudian aksiden atau ini adalah sesuatu yang harus mengada pada sesuatu yang lain yaitu substansi dan substansi adalah sesuatu yang dia tidak butuh pada sesuatu ada artinya dia mengada dengan dirinya sendiri mungkin hanya itu terima kasih kita perhatikan kerjasamannya diskusi kita pada malam hari ini terjalan dengan baik dan lebih terkiri Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih moderator ini saya juga